Saya Yusuf Al Mubarak, Serang Banten, sangat menyayangkan atas perlakuan oknum yang mengaku pemuja barsemid yang telah mempersekusi Gus Bayi Doi Kebumen. Hai, hai oknum yang mengaku pemuja barsemid yang sudah sok-sokan sok hebat kalian mempersekusi Gus Bayi Doi hanya karena Gus Bayi Doi ikut mereaksi ucapan barsemid yang sudah membodoh-bodohkan Gus Bayi Doi Kebumen. Kalian hebat ya, gagah ya. Kalian terhadap saudarumu sendiri sesama peribumi. Kalian tidak berbuat adil. Kalau kalian tidak suka terhadap Gus Bayi Doi yang sudah mereaksi barsemid, eh, junjungan kalian tuh, si barsemid pun, kalian tanya, kalian tegur, mengapa tuh mulutnya gampang saling goblok-goblokkan orang, membodoh-godohkan orang. Itu jelas, balesan. Sebelum kalian itu mempersekusi Gus Bayi Doi, tanya dulu tuh barsemid yang kalian puja-punja. Mulutnya ini cering tidak, bicara goblok, bangsat, setan. Bahkan kemarin terbukti kepada Gus Fleret, Gus Mohan, dia sangat lantangnya, sangat seolah bangganya dengan Repri Harun di podcastnya, membodoh-godohkan Gus Mohan. Itu kan sudah tidak melidik, wajar menimukan reaksi. Makanya gini ajalah, eh, kalian oklum yang sudah mempersekusi Gus Bayi Doi. Tata-tata, nih, aingnya Yusuf ya orang Banten, persekusi ku dia, gara. Kadi ke Banten dia persekusi aing, aing setuju dengan kelakuan dia. Saya Yusuf orang Banten, saya tidak setuju dengan tingkah lo mempersekusi orang Peribumi. Gus Bayi Doi. Kalian harus mikir, itu karena reaksi dari ucapan barsemid yang sangat mudah enteng membodoh-bodohkan orang. Termasuk kepada Gus Fahad Fleret. Walaupun bagaimanapun, mestinya bahas itu menghormati, semarah apapun, terhadap Gus Fahad Fleret. Jaga mulutnya, kalau dia ngaku cucu Nabi. Jaga mulutnya, kalau dia ngaku ulama. Jangan didik orang Indonesia dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan, yang kotor seperti itu. Makanya banyak mereaksi. Baru sekarang nih, baru segini loh. Ada orang Peribumi yang mereaksi. Nanti insya Allah, suatu ke depan. Ingat, jangan salahkan kalau kami nanti seluruh Peribumi, negara Republik Indonesia ini yang tidak suka kepada mulut-mulut kotor, kepada kekerasan, kepada orang-orang oklum-oklum habib yang sok-sokan, sok jago, sok susi, sok mulia di Indonesia. Kami akan bereaksi bahkan. Kami bersatu. Dengarkan lo, ya. Ini siapa ini oklum yang mempersekusi Gus Fahad Fahad, ya. Catat nih. Ini orang Banten, Yusuf Al-Mubaro. Persekusi kudi agar ada dia. Udah sekali-kali. Kali dia mempersekusi dia orang-orang Peribumi, dia. Silahkan kau puja Bahar Semid. Tapi, jangan coba-coba kau takut-takuti persekusi orang Peribumi. Dengarkan kudiannya. Assalamualaikum Wr Wb Untuk mengetahui kejadian beberapa hari yang lalu yang menimpa Mbah Baidowi atau Wong Diso, beliau memberi reaksi seperti di video awal tadi. Artinya apa? Ya yang namanya persekusi itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Hal ini menyangkut apa yang dialami oleh Mbah Dawi, channel Wong Diso beberapa hari lalu saat didatangi puluhan orang pembilan Pak Bahar Bin Smith. Secara tegas mereka meminta Pak Baidowi untuk meminta maaf dan diminta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Soal apa? Soal kontennya di Youtube yang mengatakan Bahar Bin Smith bodoh. Namun bukan tanpa alasan lelaki tua itu berkata demikian. Itu karena ia melihat Bahar Bin Smith di sebuah acara podcast Refli Harun mengatakan Gus Fuad bodoh. Padahal dalam acara itu Bahar Bin Smith kedapatan salah dalam membaca bacaan Arab yang seharusnya dibaca wayu toh hirokum tapi dibaca wayu toh hirokum. Ya cuma salah satu huruf saja sih. Namun mungkin yang membuat Mbah Bahidowi jengkel adalah orang bacaan Arabnya saja salah kok dengan mudah dan enak banget bilang Gus Fuad bodoh. Makanya Mbah Bahidowi mereaksi ucapan itu dengan membalas ucapan yang sama yakni mengatakan Bahar Bin Smith bodoh. Itu saja. Dan karena kejadian itu puluhan orang mendatangi Mbah Bahidowi. Mereka menyuruh Mbah Bahidowi minta maaf termasuk menghapus video tersebut. Silahkan simak video lengkapnya di channel Wong Diso. Cuma yang perlu digarisbawai di sini adalah Pak Bahar Bin Smith itu berulang kali mengatakan pada Gus Fuad Blaret maupun tokoh lainnya yang tak sejalan dengannya dengan ucapan seperti itu. Bodoh. Tapi ucapan-ucapan seperti itu yang sering diucapkan oleh Bahar Bin Smith itu tidak disalahkan oleh orang-orang yang mendukungnya yang malam itu mempersekusi Mbah Bahidowi. Artinya apa? Artinya apakah hanya mereka saja yang boleh berkata seenaknya, berkata kasar, bahkan menghina. Sementara jika orang peribumi, baik tokoh agama atau orang biasa tidak boleh melakukan hal yang sama untuk membalasnya. Jadi makin ke sini kepercayaan orang pada segelintir Oknum Habib menjadi pudar. Salah satu sebabnya adalah karena tingkah lagunya yang jumawa dan merasa paling suci, merasa menang sendiri. Sementara jika ada orang lain membalasnya maka akan dipersekusi. Dan dampak dari tingkah lagu segelintir Oknum Habib ini berimbas pada Habib-Habib yang lainnya yang ada di Nusantara. Jadi sebenarnya kita itu kasihan pada Habib-Habib di Nusantara ini yang santun, yang cinta NKRI, yang meneladani keperibadian kancing nabi. Mereka menjadi malu dan mungkin juga tercoreng namanya sebab pula segelintir Oknum Habib ini. Tapi ya itulah kenyataannya, itulah yang terjadi saat ini. Dan ungkapan dari Yayi Muhammad Yusuf Al-Mubarok di video awal tadi adalah bentuk kejengkelan beliau kepada segelintir Oknum Habib. Dan saya sangat setuju dengan apa yang menjadi statement atau pendapat Yayi Muhammad Yusuf Al-Mubarok tadi. Kalau menurut Anda bagaimana?